Intro Siapapun pasti rela melakukan apa saja demi keluarga tercinta Dari harta hingga nyawa pun siap dikorbankan demi keselamatan keluarga Seperti di India, seorang bapak bernama Ramesh Bhai Berencana menjual ginjalnya demi mengobati ketiga anaknya yang mengalami obesitas Menurutnya, tidak ada yang lebih penting dari kesehatan anak-anaknya Selain Ramesh Bhai, malam ini kami merangkum 7 pengorbanan keluarga paling mengharukan versi on the spot Relang mempertaruhkan nyawa di misa adik, inilah yang dilakukan Jordan Rice Bocah berusia 13 tahun ini sedang bersama Donna ibunya dan Blake seadik Dalam perjalanan menuju Tungumba, negara bagian Queensland, Australia dengan mengendarai sebuah mobil Mobil mereka mendadak pokok ketika melalui genangan banjir di persimpangan jalan Khawatir banjir akan semakin parah, Donna menelpon sambungan darurat untuk meminta bantuan evakuasi Operator kemudian memerintahkan Donna untuk tetap berada di mobil, menunggu hingga bantuan datang Namun aliran banjir semakin geras dan meninggi Memaksa mereka mengamatkan diri ke atas mobil, karena air sudah hampir merendam seluruh mobil Saat itulah seorang warga bernama Warren McEarlane mempertaruhkan nyawanya untuk menamatkan keluarga Rice Ia mengikatkan dirinya dengan talian tersambung ke sebuah tiang dan berjalan menyusuri banjir Ketika sampai di mobil, Jordan meminta McEarlane untuk membawa adiknya terlebih dahulu Kemudian ibunya dan ia diselamatkan terakhir Nah, ketika McEarlane membawa Black ke tepian, banjir setinggi 8 meter menerjang dan menghanjutkan mobil tersebut Jordan bersama ibunya hilang terbawa arus Pasca kejadian ini, banyak yang menyebutkan Jordan sebagai pahlawan Karena berani melawan rasa takutnya pada air dengan mengutamakan nyawa adik dan ibunya Seorang gadis asal Provinsi Angwi dengan nama Samaran Kau Dong Dong Relah meninggalkan kehidupan remajanya dan menghabiskan waktunya di jalan Ya, gadis berusia 15 tahun ini mengenakan topeng sapi dan meminta bayaran 5 yuan atau sekitar 11.500 rupiah Bagi siapa saja yang ingin menungganginya Hal itu ia lakukan demi mengumpulkan dana untuk membayar biaya pengobatan si bapak yang menjerita penyakit langka tulang belakang Selama pengalamannya berusaha ini, banyak yang menyerah Kau Dong Dong berbohong atas penyakit bapaknya Tetapi karena teknologi yang kuat, yang masih dapat mengumpulkan lebih dari 400 yuan atau sekitar 925 ribu setiap malam Si bapak Sim Lee pun selalu berdoa agar dirinya cepat sembuh dan tidak menjadi beban anaknya Kisah mengharukan yang satu ini akan menggetarkan hati siapapun yang melihatnya Chen Xingyin, pria berusia 48 tahun, petani dari desa Tongsin, Fengdu, Konggi, kota Chongqing Harus rela kehilangan kedua tangannya karena kecelakaan saat usianya 7 tahun Sejak saat itu, setiap hari ia menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda dengan sebelumnya Ia berusaha melakukan aktivitas seperti orang biasa dan tidak merepotkan orang lain Chen yang merupakan anak kungsu dari enam bersaudara, kini tinggal berdua dengan sang ibu Yang sudah berusia 48 tahun dan sering menderita sakit Ia harus memasak 3 kali sehari untuk sang ibu Karena sang ibu sudah tidak bisa makan sendiri, Chen menyuapis sang ibu dengan mulut Agar ibunya dapat menikmati makanan yang ia buat Selama bertahun-tahun, Chen belajar menggunakan kakinya untuk mencuci, memotong, dan memasak makanan Selain mengurus ibunya, Chen juga disibukkan dengan kambing hewan piharaannya yang berjumlah 20 ekor Setiap hari jam 3 sore, ia harus membawa kambing-kambing yang terpadang untuk merumput Semoga kisah ini dapat terinspirasi ya Kisah mengharukan berikutnya datang dari Zui Zhou, China Yang Lin, bocah berusia 7 tahun, harus merawat si bapak seorang diri semenjak ditinggal pergi oleh ibunya Kisah bermula ketika Oh Tong Min, seorang pekerja burung berusia 37 tahun, dari desa Wang Munggui Zhou Terjatuh dari lantai 2 sebuah rumah yang sedang direnovasi Juni 2013 lalu Tong Min kemudian didiagnosa patah pulang pada bagian rusuk dan cedera sum-sum pulang belakang Akibatnya ia lumpuh dari pinggang ke bawah Kondisinya tak kunjung membaik dan membuatnya tidak bisa beranjak dari tempat tidur Para keadaannya, Tong Min ditinggal pergi oleh istrinya, hanya menisahkan putra pertama mereka yang Lin Tidak ada kata bermain bagi bocah yang sekarang hidup di kelas 1 SD ini Setiap pagi ia bangun pukul 6, membuat sarapan untuk bapaknya sebelum berangkat sekolah Lalu selama pas siang di sekolah, ia berjaga kembali pulang untuk menyiwapi bapaknya Sepuluh sekolah, bocah kandu ini menyempatkan diri untuk mengumpulkan sampah di sekitar kampus Untuk ditukar dengan uang demi pengobatan bapaknya Ia mendapatkan 20 liuan atau sekitar 50 ribu rupiah setiap kali mengumpulkan sampah Setiap pagi dunia ini pasti ingin memiliki anak berbakti seperti Gang Lin ya Su Wen Wu, seorang pri asal Chang Chuan, Provinsi Jain, Tiongkok Telah mendonorkan darahnya 147 kali selama 10 tahun untuk sang istri yang menderita angin mia dan miastenia Akibat penyakitnya, dokter mengatakan istri Su Wen Wu perlu melakukan transfusi darah secara rutin Namun kalau tidak memiliki biaya, Su mencari informasi kebijakan donasi darah di Tiongkok Tentang kemungkinan seorang pasangan boleh mendonorkan darah secara gratis Dan mungkin karena cinta dan jodoh, pasangan suami istri ini memiliki golongan darah yang sama Dan sejak saat itu, Su mendonorkan darah untuk istrinya Wang Xiao Ying Tak lama kemudian istri yang dibiak masa terkenal miastenia grafis dan tidak lagi dapat mengurus Su Su pun memutuskan berhenti bekerja sebagai tukang istri dan mendidikasikan hidupnya mengurus istri tercintanya Hebatan lagi, kini Wang tidak lagi memerlukan transfusi darah secara rutin Su tetap mendonorkan darahnya kepada siapa saja yang memerlukan Pasangan mana yang tidak bahagia menanti hari kelahiran anak, termasuk Jeremy dan Sally Sayangnya pasangan yang menantikan anak kedua ini harus menerima kenyataan ketika Sally masuk rumah sakit secara C-section Dan diminta segera dioperasi Ryland, bayi perempuan mereka berhasil dilahirkan dengan selamat Namun gumpalan darah yang pecah selama operasi membuat Sally mengalami koma Teman-teman dan keluarga Sally selalu berdoa meminta agar Sally dapat sadar dari koma Berbagi upaya selalu dicoba Hingga salah satu perawat mengatakan bahwa sentuhan kulit ke kulit antara ibu dan bayi akan sangat bermanfaat Jeremy kemudian letakkan Ryland di atas tubuh Sally Awalnya Ryland tidur dengan nyenyak sebelum akhirnya menangis Dari tangisan ini keajaiban terjadi Organ-organ vital Sally mulai merespon dan kondisi tubuhnya membaik dengan cepat Beberapa hari kemudian dia terbangun dari koma Jeremy, Sally, dan Ryland diizinkan pulang dari rumah sakit Dan dapat berkumpul menjadi sebuah kuat gelengkap dan bahagia Apapun akan dilakukan bapak demi keselamatan anaknya Hal ini pun dilakukan oleh Johan Otter Ketika itu Johan Otter dan putrinya Jena Sedang mengunjungi Glacier National Park, Montana, Amerika Serikat Beruang buas betina muncul hendak menerkam Jena Otter pun langsung melindungi Jena dengan tubuhnya Si beruang dengan ganas menyerang dan merobek Hampir 80% dari kulit kepala Otter Memecah seni leher dan mencongkel mata kanannya Sang anak kemudian mulai berteriak minta tolong Beberapa pejalan kaki memberikan bantuan Mendengar teriakan Jena beruang itu melarikan diri Otter baru dapat diselamatkan 3 jam kemudian Karena lokasi yang jauh di dalam hutan Ajaibnya Otter berhasil pulih dan mampu melewati masa-masa kritisnya Kasih sayangnya pengorbanan Otter kepada Jena Dibalas anak perempuan cantiknya itu Dengan memberikan prestasi membuat bangga bapaknya Yani kuliah kedokteran di Universitas Columbia Dan mengambil spesialisasi menjadi dokter pengobatan darurat Dan mungkin setelah 7 pengorbanan keluarga paling mengharukan versi on the squad